Halo teman-teman semua, kembali ke channel kita, channel Kristian Sipayung Di video ini saya akan sedikit bersharing mengenai pengalaman Mengenai apa sih yang kita lakukan Jika kita berada di sebuah institusi atau sebuah tempat kerja Tetapi basic kita itu adalah seorang perawat Apa keterkaitan ilmu yang telah dipelajari Sehingga bisa masuk sebuah institusi pekerjaan atau sebuah perusahaan Maka untuk itu stay terus di channel kita, maka saya akan bahas Dan jika ada teman yang bertanya, silahkan nanti komen Dan silahkan juga di subscribe, di like Agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak video lagi yang dapat kita sharingkan Dan kita dapat berbagi satu sama lain mengenai pengalaman kita Itu pertama-tama saya akan memperkenalkan diri identitas singkat saya Nama saya adalah Kristian Sipayung, berasal dari Medan Dulusan alumni dari Stikes Santa Elizabeth Medan Dulusannya itu Profesi Nurse Masuk tahun 2011, tamat tahun 2016 Apalagi ya Saya itu pernah bekerja di rumah sakit Pernah bekerja di sebuah perusahaan Sebagai safety juga Dan pernah juga sebagai paramedis di sebuah perusahaan Untuk selanjutnya silahkan tanya lagi apa Jika ada yang ingin lebih kenal lebih dekat lagi Anda bisa komen Saya akan menjawab semua pertanyaannya Oke kita masuk ke topik berikutnya Menjadi seorang perawat Menjadi seorang perawat ya kita harus melalui pendidikan Ada yang di tiga, ada yang di satu Tetapi ketika lulus Peluang kerjanya itu banyak Ada yang bekerja di rumah sakit Ada yang di klinik, ada yang di perusahaan Kali ini kita bahas yang di perusahaan Yang di perusahaan itu Banyak sebenarnya pekerjaannya Tapi saya jelaskan yang umum-umum saja Yaitu yang pertama adalah promosi Promosi ini artinya kita mempromosikan ilmu yang kita ketahui Tentang penyakit Tentang pertolongan pertama Misalnya disini ada perubahan cuaca Yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit Terhadap pekerja-pekerja lainnya Maka disitu kita memberikan pendidikan kesehatan Dan mempromosikan bagaimana cara Untuk menjaga agar tetap fit Sehingga dapat bekerja dengan terus Tanpa melalui banyak absen Atau melalui banyak MC Kemudian kita juga mempromosikan Bagaimana kita harus memperlakukan Jika seseorang itu mengalami kecelakaan Bagaimana pertolongan pertama yang harus kita lakukan Apakah bisa langsung ditarik Bisa langsung diangkat Atau kita stabilisasi dulu Kemudian kita berikan pertolongan pertama Nah disitu kita mempromosikan Bagaimana pertolongan pertama tersebut Kemudian kita juga harus mempromosikan berbagai penyakit Kita harus mempelajari Penyakit yang sering disitu Kejadian yang sering di perusahaan tersebut Kita harus mengkaji, mengasesmen Kemudian kita memberikan Promosi kesehatan Banyak lagi tentang promosi ini Dan jika kurang lengkap Anda dapat memberikan komen di bawah Oke kita masuk ke tugas yang kedua Tugas yang kedua itu adalah Tindakan pencegahan Atau preventif Maksudnya preventif ini Yang dilakukan oleh seorang perawat itu adalah Mencegah kejadian Mencegah seseorang yang sudah terluka Tidak menjadi lebih parah lagi Salah satu tindakan preventif Atau pencegahan itu adalah Menginspeksi Inspection Inspection tools Inspection semua peralatan Yang ada di area tersebut Yang setelah kita kaji tersebut Kita membutuhkan alat-alat apa Maka alat tersebut harus kita inspect Misalnya alat evakuasi Di area kita itu Alat evakuasinya mungkin berbeda-beda Ada yang ambulan Dan ada Tandu-tandu yang lain Jenis-jenisnya Misalnya stretcher Alat-alat medis Alat-alat first aid Alat-alat first aid ini maksudnya Alat pertolongan pertama Ketika kita melakukan CPR Melakukan bantuan nafas Semua peralatan tersebut harus kita cek Dan harus ready Siap untuk digunakan Dengan Alat tersebut siap digunakan Maka kita dapat mencegah Terjadinya tingkat keparahan Kita masuk yang ketiga Yang ketiga adalah tindakan kuratif Kita melakukan tindakan Ketika Kejadian itu terjadi Mungkin kasusnya ada yang nanti nafas Ada yang patah tulang Maka kita melakukan Tindakan kuratif Misalnya di patah tulang Kita harus menstabilisasi Jika ada tindakan pendarahan Kita harus menghentikan pendarahan Jika terjadi nanti nafas Maka kita harus melakukan Nafas buatan Atau Jika henti jantungnya Jika henti jantung Maka kita harus melakukan CPR Maka tindakan itu kita lakukan Sebagai pertolongan pertama Itulah yang dikatakan Tindakan kuratif Yang misalnya Yang misalnya bantuan medis jauh Dari tempat kita Maka kita harus melakukan Pertolongan pertama yang Lebih advance Misalnya kita memberikan cairan impus Jika kita melihat kondisi Korban tersebut Dehidrasi Atau kekurangan cairan Atau banyak hilang darah Maka kita harus memberikan Terapi impus Dan lain-lain Begitulah bentuk Tindakan kuratif Yang kita lakukan Kemudian yang keempat Yaitu adalah Tindakan rehabilitatif Rehabilitatif ini Dimana seseorang Sudah kembali bekerja Atau sesudah Atau post accident Maka kembali kita Ngobrol Kita ajak ngobrol Apakah benar-benar sudah fit Apakah Dari adanya Kejadian tersebut Ada terjadi trauma Maka kita lakukan rehabilitatif Sama seperti rehabilitatif Yang lain misalnya Rehabilitatif narkoba Maka kita akan Mencoba agar Benar-benar pulih Benar-benar pulih Dari trauma Benar-benar Siap bekerja Benar-benar sudah Mampu melakukan pekerjaan tersebut Itulah Empat tugas Yang mungkin Dapat saya sharingan Kepada teman-teman Banyak lagi tugas Tapi Yang pertama adalah Empat tugas tersebut Jika teman-teman punya Saran Atau Sanggahan Atau Mungkin Ada ide Anda dapat Menuangkannya Di kolom komentar Tapi Jangan lupa Silahkan Di subscribe Dan tekan loncengnya Agar video-video terbaru Dapat Anda terima Dan channel ini Juga dapat berkembang Sehingga kita dapat Berbagi Pengetahuan Semoga apa yang saya sampaikan Dapat penampuan Dan dapat berguna Bagi kita semua Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih